Intro Momentum Ramadan tahun ini dimanfaatkan remaja masjid Nurul Imam Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidram dengan menggelar Semarak Nuansa Ramadan Semarak Nuansa Ramadan remaja masjid Nurul Imam Desa Bulo mengangkat tema Ciptakan generasi milenial yang beriman, kreatif dan berprestasi Acara tersebut dijalurkan berlangsung dari tanggal 10 April hingga 17 April mendatang di Masjid Nurul Imam Bulo Beragam kegiatan lomba yang dikemas dalam Semarak Nuansa Ramadan tersebut seperti tilawa, kaligrafi, hapalan surah pendek, menyusun hirup hijaiyah, ceramah, azan, mewarnai, dan menyusun kata berantai Tercatat kegiatan tersebut diikuti 137 peserta dari jenjang sekolah dasar dan juga dari jenjang SMP dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidram Muhammad Yusuf selaku Ketua Panitia menyampaikan Semarak Nuansa Ramadan di Desa Bulo ini sebagai bentuk wadah kepada generasi muda untuk mengasah diri dan mempersiapkan masa depan yang islami Ia juga berharap dengan kegiatan ini akan menjadi ajang untuk melatih diri dan pembentukan mental yang berkarakter Kami sampaikan bahwa kegiatan Nuansa Ramadan di Desa Bulo ini dilaksanakan selama 7 hari Mulai dari tanggal 10 April sampai tanggal 17 April Mengenai lomba, kami ada 8 lomba Lomba yang pertama itu adalah lomba cerama, kemudian lomba asan, lomba mewarnai untuk anak TK, lomba kaligrafi, lomba tilawah, dan lomba kata berantai Ada 8 jenis lomba yang kami siapkan untuk mewadai anak-anak supaya bagaimana kemampuan anak-anak itu bisa diasah Dan kami sediakan di dalam lomba kegiatan Nuansa Ramadan yang dilaksanakan oleh Ramaja Masjid Ilham Desa Bulo Pesertanya bisa dikatakan sekebupaten Sidrap karena bukan hanya di kecematan Pancarijan ini Tapi juga dari kecematan Meranti, bahkan dari Pangkajenek sendiri di bukota Sidrap Kami mengharapkan supaya generasi yang akan datang ini bisa betul-betul mempersiapkan diri dengan adanya lomba ini Supaya bisa lebih mengasah diri untuk masa depan kebupaten Sidrap Sementara itu, Ketua Pembangunan Masjid Ilham Bulo, Haji Padhudin Yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidrap Menyampaikan sangat mengapresiasi dengan adanya inisiatif Ramaja Masjid tersebut Yang dapat melaksanakan kegiatan tersebut Pihaknya pun telah menyiapkan hadiah untuk pembinaan yang menjadi juara dalam kegiatan tersebut Ia juga menyampaikan beberapa program-program dari Masjid Ilham Bulo Yakni Tarwi Satu Jus Yang dilakukan setelah Tarwi yang biasa dilakukan di Masjid Kebanyakan Sehingga jamaah bisa memilih ikut Tarwi yang biasa Atau Tarwi yang satu jus yang dilakukan setelah Tarwi biasa Selain itu juga terdapat program untuk menghidupkan malam-malam suci Ramadhan Khususnya pada malam 10 terakhir Ramadhan ini Seperti program Iktikab yang dilakukan mulai dari malam ke-21 Ramadhan Dimulai menjelam maghrib dan pihak masjid bahkan juga akan menyiapkan makan sahur Bagi jamaah yang ingin iktikab hingga subuh Tentunya kegiatan ini dilaksanakan oleh remaja masjid Ilham Bulo Namun sebelum saya berbicara tentang kegiatan ini Di masjid kita ini, Masjid Ilham Bulo ini Alhamdulillah selama bulan suci Ramadhan ini Ada beberapa program yang kita lakukan Yang mungkin di masjid umum itu mereka tidak lakukan Tentunya salah satunya yaitu di masjid Ilham Bulo ini Kita ada Tarwi ambil satu jus Itu setelah Tarwi pertama Itu seperti biasa kebanyakan Mesti umum melakukan Tarwi yang Mungkin membaca suara-suara pendek Namun karena kami punya program-program bagaimana menghidupkan Malam-malam bulan suci Ramadhan Maka kami selaku ketua panitia disini Menganggap penting sehingga di sesi kedua ada sholat satu jus Ada sholat satu jus Kemudian terutama di program kami di 10 terakhir Sebagaimana sebenarnya perintah Rasulullah Bagaimana di malam 10 terakhir itu Beliau sendiri itu ketika memasuki 10 terakhir itu Bahkan tidak mendekati istri beliau Dia fokus beribadah Nah di meski kita ini kami adakan program itikap Jadi kami kepada masyarakat Mengimbau yang mau itikap sama kami Itu kita lakukan Mulai malam yang ke-21 Jadi menjelang maghrib kita ke masjid Nanti kita keluar setelah sholat isra Itu kita lakukan selama 10 terakhir Ramadan Nah begitu juga kegiatan siannya ini Yang dilakukan adik-adik kita Terutama yang dilaksanakan oleh remaja masjid Bagaimana menghidupkan waktu-waktu ketika anak-anak libur ini Sebagai mana kita lihat tadi Itu salah satu kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah Lomba asan Dan bagaimana disampaikan tadi Ketua Panitia bahwa ada 8 lomba yang dilaksanakan Adik-adik kita di masjid kita ini Terutama memang terkait dengan pembinaan mental adik-adik kita Terutama dalam rangka bulan suci Ramadan ini Dan memanfaatkan waktu-waktu libur adik-adik kita Dan kami selaku toko masyarakat Balai ketua Panitia tentunya Mengapresiasi Besar kepada adik-adik kita ini Terutama remaja masjid ini Dengan inisiatif mereka Bisa melaksanakan kegiatan ini Dan Alhamdulillah kami Dari Ribadi sendiri Selaku Toko masyarakat Dan juga sebagai ketua Panitia Menyiapkan tentunya Ada Apa Hadiah-hadiah yang Untuk Pembinaan Untuk yang Dapat juara Dan Uang yang kami sediakan Di luar Yang dikumpulkan Apa Panitia ini Ya Dari kami insya Allah Sekitar 5 jutaan untuk Hadiannya untuk Adik-adik kita Dari Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Erwin Parolai Menggabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton